Kalau tiba-tiba saya salah masuk tol, arahnya ke timur Saya sadar 5 menit sama sadar udah setengah jam Lebih cepat baliknya kalau 5 menit dong Kalau udah setengah jam udah bablas udah sampai Bekasi tadi Jadi kalau 5 menit udah sadar ya balik lah Jadi jangan tunda ketahatan Makanya ada firman Tuhan mengatakan sadar dan bertobat Jangan cuma sekedar sadar, sadar terus bertobat Udah tau salah naik bus, naik Transjakarta salah nih Ya turun gitu loh Kalau gak ya bablas, sadar, salah Segera turun gitu loh Sadar dan bertobat Jadi jangan tunda yang namanya ketahatan Dan itu yang akhirnya Semua perkara indah yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita Akhirnya semuanya terlaksana Kita buka sama-sama dari Roma pasal yang ke-8 Ayatnya yang ke-17 Roma 8 ayat 17 Roma 8 ayat 17 Ini berbicara tentang sebuah posisi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita Dan posisi ini tidak akan pernah bisa diambil sama siapa saja Dan bahkan Alkitab kalau kita baca lebih dalam lagi Ini semuanya sudah dimeterai sama roh kudus Bahkan diberikan jaminan yang luar biasa Silt udah gitu di pledge bahasa Inggris Jaminan itu berarti semua yang nantinya ada di dalam kekekalan Itu sudah dijamin dengan pemberian roh kudus Jadi dalam tanda kutip roh kudus itu yang diberikan itu adalah down payment sebenarnya Bukan sekedar penghibur saja Tetapi roh kudus juga adalah sebuah tanda dari Tuhan yang merupakan sebuah down payment sebenarnya Ini saya juga bingung kenapa gak pernah dibahas ya Jadi itu artinya adalah Itu jelas sekali di dalam firman Tuhan Roh kudus itu adalah silt Kita sudah dimetraikan Itu berarti kalau dimetraikan berarti kita milik Tuhan Yang di dalam ayat ini sebentar kita baca Kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan Kemudian roh kudus ketika diberikan itu adalah tanda daripada kerajaan sorga Yang merupakan sebuah down payment Supaya kita percaya dan kita makin tahu bahwa semua yang nanti disiapkan di rumah kita nanti di sorga Bersama dengan Tuhan kehidupan kekekalan itu Itu semuanya sudah dijaminkan dan sedang menanti bagi kita Jadi kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini Semuanya sudah ada masa depan yang begitu indah Masa depan yang tidak akan ada lagi penyakit Masa depan yang tidak akan ada lagi yang namanya air mata Tidak akan ada lagi duka Dan itulah masa depan kita yang menanti bagi kita Dan itu sebabnya roh kudus diberikan ke dalam hidup kita itu adalah sebuah tanda sebenarnya Dan plus kita ini sudah dimetraikan Ya itu sebabnya itu posisi yang diberikan setelah Yesus bangkit dari kematian Silt Jadi kalau kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan Seharusnya kita paham ketika berhadapan sama kondisi hidup Karena kondisi hidup itu pasti seringkali gak enak Tetapi ketika kita mengerti posisi kita Kita makin paham bahwa inilah yang harus menjadi sikap iman saya setiap hari Harusnya begitu Ya kita baca ya Roma 8 ayat 17 mengatakan begini Jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima Dalam bahasa Inggris ada kata all Semua Janji-janji Allah Ya Anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Kata menderita itu adalah kata yang artinya simpateko atau ketaatan Jadi ayat ini ada dua hal yang Rasul Paulus mau berikan kepada kita Kalau kita mau belajar tentang grace Kasih karunia Bacalah kitab Roma Mau baca tentang kasih karunia yang lebih dalam lagi Lebih vulgar Itu galatia Ya jadi kalau baca Roma Itu dasar daripada kasih karunia Itu harusnya kita makin mengerti Ya Kalau kita baca Roma Kita akan makin mengerti bahwa kita sekarang ini sudah dilayakan Kita bukan orang yang minta-minta dilayakan Jadi jangan pernah berdoa bilang ini Tuhan layakan aku Tuhan Udah dilayakan Sudah selesai Tetelestai Sudah selesai di kawis salib Jadi harusnya kita mengerti Saya berdoa dari posisi menang hari ini Waktu saya kena kanker Sakit di tahun 2019 Di dalam benak saya, pikiran dan hati saya Saya berdoanya Tuhan Saya berdoa dari posisi menang Karena kesembuhan sudah disiapkan Dan diberikan ribuan tahun yang lalu bagi saya Itu posisi soalnya Jadi saya mengerti ketika mengerti itu iman kita kokoh Ya Jadi kita nih anak Ahli waris Dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janjialah Yang akan menerima sebuah janji Allah Kalau kita hidupnya terus taat dalam firman Tuhan Jadi dua hal yang Rasul Paulus membagikan Percaya dan taat Dan jangan tunda ketaatan Kalau salah Rumah saya di Cemaka Putih Tadi kesini kan berarti Jakarta Barat ya Berarti arahnya harus ke Barat dong Kalau tiba-tiba saya salah masuk tol Arahnya ke Timur Saya sadar 5 menit sama sadar udah setengah jam Lebih cepat baliknya kalau 5 menit dong Kalau udah setengah jam udah bablas Udah sampai Bekasi tadi Jadi kalau 5 menit udah sadar ya baliklah Jadi jangan tunda ketaatan Makanya ada firman Tuhan mengatakan sadar dan bertobat Jangan cuma sekedar sadar Sadar terus bertobat Udah tau salah naik bus Naik Transjakarta salah nih Ya turun gitu loh Kalau gak ya bablas Sadar Salah Segera turun gitu loh Sadar dan bertobat Jadi jangan tunda yang namanya ketaatan Dan itu yang akhirnya Semua perkara indah yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita Akhirnya semuanya terlaksana Ingat kita bukan pemilik Tetapi kita adalah pengelola Dari sejak kita lahir Sampai nanti kita menutupkan mata Tidak ada satu pun yang kita miliki Di dalam dunia ini Semuanya titipan Tuhan Kita datang gak pake baju Nanti pulang juga dikasih baju Dikasih baju Dimandiin dikasih baju loh nanti Udah gitu nama kita hilang Diganti sama apa Jenasahnya disemayamkan dimana Diganti langsung namanya hari itu Tiba-tiba kayak ketakutan gitu Kita gak bisa mati loh Kita istilahnya di dalam Kristus tuh Meninggalkan dunia Kematian sudah dikalahkan sama Yesus Makanya Paulus mengatakan apa Death where is dausting Kematian dimana sengatmu Ya itu nanti satu hari kita bahas itu Itu dasyat lah Kematian udah gak berkuasa atas manusia Makanya kematian ditantang sama Sama murid-murid Yesus Mereka yang tadinya ketakutan Kematian ditantang sama mereka Bunuh aja Karena di detik saya menutupkan mata di dunia ini Di detik itu pun juga saya bangkit Di pangkuan Bapak di sorga Kematian gak bisa berkuasa atas manusia Itu sebabnya di Thessalonica Dikatakan apa Janganlah kau berduka Seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan Jadi semua orang yang sudah dipanggil pulang Betul kita sedih Saya tidak mendiskreditkan itu Saya kehilangan ayah saya Yang sudah pergi duluan Ya bukan kehilangan loh Lebih tepatnya saya Kangen lah sama dia Dia sudah pulang duluan Ke markas besar Oh saya sampai hari ini Masih suka nangis Kalau ingat dia Karena dia sangat dekat dengan saya Sudah meninggalkan dunia ini Sudah 13 tahun yang lalu Tetapi satu hari nanti Kita akan bertemu lagi dengan mereka Jadi Kematian tidak berkuasa Atasan anak Tuhan Nah posisi kita di dalam Tuhan Itu menentukan iman kita Adik saya Namanya Jesse Ya Itu adik saya Walaupun memang lebih besar dari saya Tapi itu adik ya Itu paling kecil lagi Jamannya dia susu sudah lebih maju Jadi makanya tubuhnya lebih besar Nah Waktu dia masih SD Ya Kami dulu tinggal di Darah Menteng Bapak Ibu kalau tahu metropol Pernah lewat metropol Di sebelahnya ada Ada gedung gereja Isalmasi Bentuknya kotak gitu ya Itu dulu rumah saya disitu Terus orang tua kami Di tahun 60-an Terus masuk ke tahun 75 Tahun 67 Mereka mendirikan Yayasan namanya Immanuel Kalau pernah ke toko buku Immanuel Itu pelayanan kami Kalau pernah baca buku Yang tulisannya ada Logonya Immanuel Itu juga pelayanan kami Dan kami tinggal disitu Di jalan pegangsaan itu Jadi kalau mau ditanya anak Saya anak menteng nih dulu Sekolah di menteng juga Di jalan mendut Tau radio prambors Nah itu sebelah sama saya tuh Sebelah sekolahan saya Prambors artinya Prambanan dan Borobudur Jadi ada jalan mendut Jalan Prambanan Jalan Borobudur Yang masih kecil-kecil Apaan sih tuh gitu Nama candi sayang Nah itu di jalan situ Nah saya kalau dari rumah tuh Jalan ke sekolah Waktu masih SD Jalan kaki lah Nah SMP Waktu masih SMP Saya pindah ke SMP K3 Penambur Di jalan Dipanogoro Ya Jadi gak jauh dari jalan mendut gitu Cuma dipisahkan sama kali Gitu ya Satu hari adik saya namanya Jesse tuh Pulang kita pulang Ya seperti biasa Dia nangis di rumah Sebagai kakaknya Saya udah SMP ya Kenapa? Dibully lah sama temannya Dikata-katanya Terus saya gak juga lupa Diapain gitu Terus saya bilang gini Oh sama siapa? Sama kakak kelasnya Besok gue datangin Jadi besoknya pulang sekolah Karena SMP saya deket Saya datang ke SD-nya dia Saya ketemu sama tuh anak tuh Saya samperin Eh lu ngapain hari gue? Lu tau gak gue siapa? Alumni Alumni SD Belagu banget Alumni SD belagu banget Dia ngeliatin saya udah ketakutan lah Saya lupa ya Saya ngomong apa Ujung-ujungnya saya cuma ingat Saya jitak kalahnya Lu jangan macam-macam sama adik gue Jitak kalah Nangis lah dia Nangis saya tinggal Besoknya Besoknya waktu adik saya dijemput Sama mama Mama cerita gini mas saya Kamu tau gak adik kamu tadi Pas mama jemput Dia ngelewatin tuh anak Yang ngebully dia gitu ya Dia ngelewatin tuh begini Dengan kata Dia gak ngomong apa-apa Dia cuman Dia dalam bahasa tubuhnya gini Lu berani-berani sama gue Lu berani bully lagi Kakak gue datang lagi Temennya gak berani Gampang-gampang Men diem Kenapa dia berani Karena dia ngerti Posisinya dia adiknya saya Kakaknya yang alumni Makanya Paulus bilang apa Aku bermegah Di depan kesengsaraanku Karena ini kesempatan Untuk belajar tekun Karena abis itu Aku akan dapat sebuah Karakter yang tahan uji Dan pengharapan Yang tidak pernah mengecewakan Aku bermegah Di depan kesengsaraan Atau pergumulan hidupku Karena aku tau aku siapa Gitu loh Jadi posisi kita Itu gak bisa digantikan Sama siapapun Kalau makin mengerti posisi kita Makin cakep kita Menghadapi kondisi hidup Karena kondisi hidup Berubah-berubah Dan ironisnya Dari kita lahir Sampai nanti kita menutupkan Mata di bumi ini Kita tidak akan pernah Lihat Tuhan Gak akan pernah Lihat dia Jadi secara fisik Kita gak lihat dia Dan itu yang akhirnya Menjadi ketakutan Bagi banyak orang Karena yang kita lihat Di depan kita masalah Ya Lukas 15 Ayat 12 Coba lihat Lukas 15 Ayat 12 Eh saya punya waktu Sampai kapan Ntar 12 lagi 40 menit 30 menit 40 Oke Jam Ya jam 9 lah ya Selesai Terlalu ketakutan Uh malam banget Lukas 15 Ayat 12 Kata yang bungsu Kepada ayahnya Perhatikan kalimat ini Ini keren banget sih Yesus lagi ngajarin Orang farisi Dia kasih perumpaman Perumpamannya dia tuh Saya kalau baca Perumpaman-perumpaman Yesus Sampai kadang-kadang Terkesima sendiri gitu Wow Pelan-pelan ya bacanya Kata yang bungsu Kepada ayahnya Yesus lagi cerita Mereka orang farisi Bapak Berikanlah Kepadaku Bagian harta Milik kita Berikan Kepadaku Bagian harta Milik kita Yang menjadi Hakku Bagian harta Milik kita tuh Akses Saya Waktu tinggal Di rumah Orang tua saya Kalau Saya buka kulkas Apapun yang ada Di dalam kulkas Itu punya saya Itu punya adik saya Itu punya kita semuanya Jadi saya main minum susu Sembarangan aja Abis yaudah abis Paling-paling Ntar papa saya gini Siapa yang abisin susu? Aku Terus dia paling ngomong gini sama mama Lain kali beliin susu lebih banyak Anak lagi suka minum susu Cuma gitu dong Tiba-tiba roti abis Siapa yang abisin roti? Lain kali beli roti lebih banyak Zaman dulu ya Yang cuman bakery yang paling ngetok Namanya Holland Bakery Di Jalan Hayamuru Cuma itu doang Yang ketawa sumuran sama saya Yang bingung Sekarang kan udah banyak Wah dimana-mana Holland Bakery Coba buka go food Wah banyak banget Dulu cuman satu Hayam muruk Jadi kalau papa ngajakin Holland Bakery Wah kita senangnya mintamun Tau gak kita borong apaan? Long John Tau gak? Tau ya Tau kan roti Katanya ada mesiasnya Kemarin sore ya Kemarin sore Saya baru bangun tidur nih Lagi ketiduran sore-sore Bangun sore Tiba-tiba saya bilang gini mesiasnya Kenapa aku pengen banget Long John Tiba-tiba udah lama Gak makan gitu Kangen banget sama Long John gitu Karena ingat papa saya kan Saya pesen di go food Abis loh dimana-mana Abis dimana-mana Sampai hari ini rupanya masih laku Saya pernah hotbar tuh Di PT Asaba Yang memiliki Holland Bakery Saya cerita kayak begini Abis loh selesai hotbar Dikasih dua karung Pak suka ya Pak Ini Pak buat bawa pulang Banyak amat Nah abis makan Holland Bakery Jalan sedikit Kedepan Gandhi Steakhouse Makan es krim yang begini nih dulu Banyak juga umuran saya disini ya Tuh enak banget tuh Itu bagi kita udah rekreasi tuh Mall yang cuma satu tau gak apa Pasar baru Gak ada mall Waktu itu tahun 80-an Akhirnya ada mall Ratu Plaza gitu Bingung ya kalian ya Dulu kayak gitu Jakarta Aduh TV cuma satu TVRI doang coba Sengsara loh dulu Nah itu yang terjadi Jadi apapun yang papa saya punya Saya miliki Itu namanya akses Itu yang Yesus sedang ajarkan Kepada orang farisi Dan dia ajarin kepada murid-muridnya Kamu tuh punya akses Jadi si Bungsu bilang apa Marta milik kita Yang menjadi haku Dia melepaskan akses Kepada kepemilikan Gak bisa Orang Kristen Setiap kali orang Kristen Merasa memiliki Habis sudah Karena gini Apa yang kita Kalau kita merasa kita memiliki Apa yang terlepas dari tangan Terlepas dari hidup Supply gak ada soalnya Akhirnya ampas yang menjadi Makanan babi kelihatan menarik Bagi si Bungsu Akhirnya dia balik pulang Kalau akses Apa yang terlepas dari tangan Gak akan pernah terlepas dari hidup Karena supply jalan terus Melekat kan Makanya dia membuat Metafor-metafor yang luar biasa Kamu ranting aku pokok anggur Kamu gak usah berusaha Ketika kamu Percaya kepada aku Kamu sudah melekat Gak usah berusaha melekat Kamu sudah melekat Kalau kamu percaya Jadi waktu saya sakit Saya bilang gini Tuhan aku kan ranting Melekat kepada pokok anggur Pokok anggurnya kan Yesus Pokok anggurnya gak punya kanker Berarti apa? Nutrisi kesembuhan mengalir Kepada rantingnya Itu saya Berarti saya percaya Tuhan Besok kesembuhan mengalir Dan menyembuhkan tubuhku Bahkan menyembuhkan darahku Yang sedang hancur Tuhan Jadi waktu berdoa begitu Berdoa kenapa? Karena mengerti posisi saya Di dalam Tuhan Gitu loh Ya Itu sebabnya Di Yakubus pasal yang pertama Ayat yang kedua Yakubus ngomong begini Ini ayat cukup mengelitik soalnya Yakubus 1 ayat 2 mengatakan begini Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Count it all joy Atau saya Dalam bahasa saya Tersenyum aja Gitu ya kata Yakubus ya Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai pencobaan Kata pencobaan itu sebenarnya Artinya trials Atau ujian Jadi Yakubus lagi ngomong gini Kalau kamu lagi berhadapan Sama sebuah ujian Kamu tersenyum aja Kamu happy aja Kenapa Karena arti Daripada kata ujian Atau pencobaan Yang di ayat ini Artinya adalah Perasmos Kata perasmos Artinya Pengalaman Dengan Tuhan Kan dahsyat Jadi Yakubus bilang apa Kalau kamu sedang berhadapan Sama sebuah masalah hidup Itu kesempatan Kamu ngalamin Tuhan Jadi kamu tersenyum aja Ngomong gitu Itu maksudnya Nah jadi Kalau lihat masalah Itu harus dilihat Dari kacamata apa Jangan lihat Dari kacamata Cobaan Ini ujian Karena ujian itu Mengeluarkan kelemahan saya Dan memakai kelemahan itu Untuk membuat saya lebih baik Makanya Kalau ujian matematika Kita dapat hasilnya Kita langsung tau Aduh nomor 2 Salah Kenapa? Karena saya gak belajar Saya gak ngerti formulanya Saya lemah di nomor 2 tuh Saya gak ngerti itu Habis itu kan Kita terekspos kelemahannya Dikasih tau kelemahannya itu Besoknya belajar lagi Bisa gak? Bisa Terjadi ada remedial Ada ujian ulang Bisa Kalau cobaan Yang iblis mau kita alami Itu adalah Mengeluarkan kelemahan kita Sama-sama depannya Mengeluarkan kelemahan Dan membuat kelemahan itu Untuk menghancurkan kita Karena kita gak mau berubah Di dalam setiap Permasalahan hidup Aslinya kita keluar Oh ternyata saya juga Saya orangnya cepat tersinggung ya Ternyata saya orangnya cepat marah Cepat asumsi ya Udah cepat kepahitan ya Saya orangnya ya Nah kalau kita gak mau berubah Jadi begitu aja terus Semua kita punya ujian kehidupan Termasuk saya Dan biasanya orang yang mengatakan Kita lulus itu adalah Orang terdekat dengan kita Yang memvalidasi Bahwa kamu udah lulus Saya dulu Punya pergumulan yang paling berat itu Sama motor yang ada di Jakarta Kita ada 16 juta motor loh di Jakarta Kenapa saya suka kesel motor-motor Yang naik motor disini Pasti semuanya sopan-sopan ya Kenapa di Jakarta Motor tuh nyebelin banget Karena gini Belok baru liat Cret baru liat Yih elah Kaget dong kadang-kadang Kita kaget Kelakson dong Tingin gitu Dia berhenti Dibuka helmnya Apa loh Ayo Emangnya hamba Tuhan Roh kudus Dia ada terus Ngawang-ngawang gitu Manusia juga Setengahnya menado lagi nih Makan pedes-pedes Darahnya panas juga Istri saya punya password Yang paling hebat Kalau saya udah kesel Dia pegang kaki saya Dia bilang gini Udah ya sayang Jangan-jangan dia jemaat Saya kalau denger kata jemaat Luluh loh hati saya Itu langsung instan Ada rasa kemurahan hati Langsung Belas kasihan Kayak gitu loh Iya ya Jangan-jangan dia lagi bete Dimaren bininya ya Ya udahlah sayang Udah diem aja gitu Saya diem langsung Iya ya jemaat Besoknya ada motor Nyebelin lagi Istri saya bilang lagi Itu jemaat loh Setiap kali motor nyebelin Itu jemaat Sampai bilang Jemaat gereja mana Kurang ajar semua Enak aja Udah lah Maksud aku tuh gini loh sayang Pokoknya kalau kamu lagi Lihat motor itu Motor nyebelin Kamu harus berpikir Itu udah pasti jemaat Gitu aja Biar kamu tenang Itu pergumulan di awalnya Karena nyebelin Udah kan Udah mepet-mepet Kadang-kadang Oh kadang-kadang Ditabrak Dimain kabur aja Waduh banyak banget deh Kejadian di Jakarta 16 juta soalnya Kendaraan itu ada disini Udah kayak smutan Ngeri banget deh Tiba-tiba tahun 2018 Saya bilang gini Eh kok kamu sekarang Udah oke ya Motor-motor Banyak nyebelin Aku yang kesel Kamu diem aja Lulus Yang validasi siapa Orang terdekat Makanya ya Yang namanya Mengerjakan keselamatan Itu artinya Working out Bukan working for Bukan working for salvation Bukan Udah dikasih keselamatan Sekarang kita working out Kayak kita olahraga Kayak nge-gym gitu loh Sekolah kehidupan namanya Pembaruan budi Karena waktu kita lahir baru Yang lahir baru Dari tubuh jiwa dan roh Yang lahir baru apanya Rohnya Waktu roh saya baru lahir baru Di tahun 98 Jiwa saya ini kan penuh sampah Kan jiwa ini kan perlu diubahkan Rohnya waktu baru lahir Kan baru lahir Jadi usianya lebih mudah Daripada jiwanya Jiwanya udah penuh sampah Nah berarti apa Supaya rohnya bertumbuh Dan makin kuat Dan menguasai jiwa Rohnya harus dikasih makan Kalau rohnya gak dikasih makan Jiwanya terus-terusan dikasih makan Penuh dengan sampah Mana bisa hidup dipimpin sama roh Rohnya lemah soalnya Terus dikasih makan Biar makin kuat Makin kuat Makin kuat Lambat laun Rohnya itu lebih kuat Dari jiwa hidupnya Dipimpin sama roh Jadi jangan berpikir Saya mau hidup dipimpin sama roh Tapi secara organik Saya gak kasih makan rohnya gitu loh Makanya hubungan intim sama Tuhan Adalah gaya hidup Bukan keharusan Keharusan itu adalah Orang-orang seperti anak kecil Dan akhirnya yang terjadi apa Capek, lupa, berontak Anak kecil kan keharusan Diharuskan gosok gigi Diharuskan makan Dikasih tau terus kan Lupa dia soalnya Lupa, capek, berontak Udah gosok gigi gak? Lupa Makan dong Ntar eh berontak Udah belajar gak? Capek ah belajar-belajar dulu Capek, lupa, berontak Sekarang yang udah besar-besar Masih diteleponin sama mamanya Apa? Udah gosok gigi gak sayang? Enggak Kenapa? Karena gosok gigi sudah jadi gaya hidup Harusnya baca firman sama berdoa Jadi masuk level yang gaya hidup Kalau gaya hidup Nagih dari dalam Tadi waktu saya datang Semua lagi pada makan kan? Karena apa? Memang jam makan Jam makan nagih lapar Iya kan? Gak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya Bilang gini Pak bagi makan dong Saya udah seminggu gak makan Loh kenapa puasa ya? Enggak Pak Loh Pak Sepanjang minggu saya sibuk banget Pak Loh Pak Loh Pak Loh Pak Baru inget nih Baru kelaparan nih setelah seminggu Gak mungkin Karena tiap hari gaya hidup Nagih dari dalam Nah kenapa? Baca firman sama doa gak jadi gaya hidup Gitu loh Itu makanya setiap hari sekolah kehidupan gak bisa stop Nah ini dia Coba liat ya Matius 7 ayat 14 Matius 7 ayat 14 Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Sedikit orang yang mendapatinya Maksudnya gini Jalan yang sempit Itu justru membawa kita ke dalam perubahan Membawa kita ke dalam kehidupan Orang-orang banyak yang gak mau masuk jalan yang sempit Gak mau diproses maksudnya Contohnya gini Kita kalau Kita di Jakarta kita kenal yang namanya jalan tikus Karena kalau kita pakai google map Tiba-tiba macet kita diarahin masuk jalan-jalan tikus Jalan-jalan sempit biasanya kan Di dalam jalan yang sempit kita gak bisa ngebut Kalau ngebut Nabrak ayam Nabrak pedagang Anak kecil Motor Wah sempitlah jalannya Udah gitu rame kan pasti Jakarta Di dalam jalan yang sempit gak bisa ngebut Terus apa? Harus hati-hati Orang yang suka ngebut dan gak hati-hati dimana? Jalan tol Makanya kecelakaan paling banyak di jalan tol Bukan di gang sempit Nah di jalan ini ya Saya kasih tau nih Saya ini tiap bulan ke Bandung Karena mertua saya tinggal di Bandung Nah beberapa bulan yang lalu Saya ini orangnya suka mengamati Saya kalau mengamati orang Saya cepat gitu loh Masuk sesuatu gitu Gak tau kenapa ya Tiba-tiba berapa bulan lalu Saya bilang gini mesir saya Kamu tau gak? Kamu perhatiin ya Ada dua jenis mobil Yang paling sering masuk bahu jalan Saya gak mau sebut namanya Nanti bapak ibu kalau penasaran Tanya sama Tuhan aja ya Kalau ada yang merasa memiliki mobil itu Pasti gak saya seperti begitu Ini orang-orang yang lain Saya bilang gini mesir Kamu perhatiin ada dua jenis mobil Yang paling sering masuk bahu jalan Terus dia bilang Oh ngawur aja kamu halusinasi Coba kamu hitungin Eh bener loh Sampai di Bandung nih Sampai dimasuk ke Pau Pastur Dia bilang gini Kamu tau gak? Aku ngitungin dari tadi 85% Itu dua jenis mobil itu Ya saya kasih tau ya Saya ngobrol sama teman-teman polisi Mereka bilang gini mas saya Pak Kecelakaan fatal Terjadi Karena orang yang masuk ke bahu jalan Itu kan selalu buru-buru Karena dia tau dia salah Makanya orang yang masuk ke bahu jalan Gak ada yang pelan-pelan Udah dia mau dahulin kendaraan yang lain Bayangin ya Jalan ketol ke Bandung tuh Ada beberapa ruas Yang udah sampai 4 loh ruasnya Gak macet Gak Cuman karena gak sabar aja Masuk bahu jalan Buru-buru Nah orang yang sedang mengalami Emergensi Misalnya makanan tumpah Misalnya anak kecilnya Mau buang air kecil Misalnya terjadi Serangan jantung misalnya Misalnya terjadi ban pecah Itu kan Jalur bahu jalan tuh adalah Untuk tempat Emergensi Betul gak? Nah 90% orang yang masuk ke bahu jalan Karena emergensi Mereka gak liat spion Ke belakang Mereka cuman liat kiri Kosong Mereka masuk langsung nepi Mereka tidak sadar Di belakangnya ada mobil Yang Cang banget Masuk bahu jalan Terjadilah kecelakaan fatal Mobil yang merasa Bahwa bahu jalan tuh aman-aman aja Dia gak pernah tau Bahwa tiba-tiba Akan ada mobil Masuk ke bahu jalan Karena emergensi Terjadilah kecelakaan fatal Berkali-kali Dan itu teman-teman polisi Kalau ngomong saya Berupa susah pak Ngaturnya pak Orang Indonesia tuh Susah diatur Kecuali Kalau di dalam jalan tol Di dalam kota Yang tiba-tiba macet Tiba-tiba polisi ngomong gini Yuk pelan-pelan Semuanya masuk ke bahu jalan Supaya tambah satu ruas lagi Itu gak apa-apa Semuanya rame-rame Pelan-pelan masuknya Udah aman Terus diatur sama polisi Ada petugasnya Ini enggak Tadi barusan saya lewat jalan tol Mobil itu lewat lagi di kiri Tuhan bal mati gitu Tuh dia lagi Dia lagi Jadi Di dalam jalan yang sempit Kita tuh harus hati-hati Harus sabar Terus saya pernah nih Saya pernah ya Udah di ujung Di dalam jalan yang sempit ini 200 meter lagi Itu jalan raya Saya langsung begini dong Aduh jalan raya nih Aduh seneng nih Jalan raya Tiba-tiba gak bisa Gak bisa move Karena apa Ada motor disitu Dan orangnya dipanggil dari dalam Di dalam jalan yang sempit Kita suka dibanding-bandingin Nama iblis Disuruh melihat kehidupan Orang-orang yang di luar sana Yang kelihatannya kok enak-enak aja Terus kita karena gak paham Kita ngomong gini Tuhan kenapa sih mereka diberkati Saya enggak Karena kehidupannya lancar-lancar aja Kita gak sadar Bahwa kita yang sedang dibentuk Sama Tuhan Di dalam jalan yang sempit Diajarin sabar Diajarin hati-hati Diajarin untuk tidak Banding-bandingkan diri Sama orang lain Justru kita sedang diberkati Tuhan Karena kita sedang diubahkan Sama Tuhan Kita gak paham akhirnya Makanya kata berkat pertama kali Yang diucapkan sama Yesus Itu ada di Matthew 5 Dia bilang apa Berbahagialah Itu katanya artinya diberkati Blessed are you makarios lah Engkau ketika engkau sedang dianiaya Kata berkat disandingkan Sama kata aniaya Kata yang gak enak Maksudnya Yesus begini Kalau kamu sedang berhadapan Sama masalah Pastikan yang berubah dirimu Masalahnya urusan saya Pastikan kamu berubah Pastikan kamu mengerti Posisimu di dalam aku Kamu tuh anakku Kamu alih waris Kamu melekat kepada aku Hakim Hakim 14 Ayat 5 dan 6 Coba lihat Hakim 14 Ayat 5 dan 6 Seringkali Karena kita suka salah-salahin orang Kita tidak Membersihkan mata rohani kita Dan ini yang terjadi Coba lihat ya Hakim 14 Ayat 5 dan 6 Lalu pergilah Simpson Beserta ayahnya dan ibunya ke Timna Ketika mereka sampai Ke kebun-kebun anggur di Timna Maka seekor singa muda Mendatangi Simpson Dengan mengaum Pada waktu itu Berkuasalah roh Tuhan Atas dia Di perjanjian lama Hampir semuanya Dikatakan roh Tuhan Berkuasa atas manusia Di perjanjian baru Roh Tuhan berkuasa Di dalam manusia Ya Jadi Ada roh Tuhan Di dalam Simpson Berkuasa di dalam Simpson Pastinya Nah waktu ada roh Tuhan Mata rohaninya dibuka sama Tuhan Perhatikan kalimat ini Sehingga Singa itu Dicabiknya Seperti orang mencabik Anak kambing Jadi singa di depannya dia Karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya Singa itu Kelihatannya Seperti Anak kambing Karena mata rohaninya Diubahkan sama Tuhan Yang dia lihat Kebesaran Tuhan Bukan lihat masalahnya Itu sama seperti 12 pengintai 12-12nya Lihat raksasa Yang 10 Balik bilang apa Lo yang bener aja Raksasa Mati kita kalau ke sana Udah Jangan aneh-aneh deh Udah Itu yang 10 Ngomong begitu Yang 2 Ngomong hal yang sama Betul mereka raksasa Tapi Tuhan kita lebih besar Udah maju aja Tenang aja Yang 2 Ngomong itu Makanya kita gak pernah denger Nama-nama seperti Safat Yigal Paltinaf Di pernah denger Gak pernah denger Itu nama-nama dari 10 pengintai Yang ada di bilangan 13 Gak pernah menikmati Tanah perjanjian Karena dihukum sama Tuhan Tapi ada 2 nama Yang sampai hari ini Masih kita dokumentasikan Masih kita berikan Kepada keturunan kita Siapa? Joshua dan Caleb Pahlawan iman soalnya Mata rohaninya Dibuka sama Tuhan Dibersihin sama Tuhan Ada seorang bapak Sudah tua Dia dimasukin ke rumah Jompo Karena sekeluarganya Sudah gak ada Bapak ini buta Ini cerita betul-betul terjadi Waktu dia di drop Di rumah Jompo Karena dia buta Dia dituntun sama petugasnya Pergi ke kamarnya dia Selagi dituntun sama petugas Si petugasnya ngomong gini Sama si om Om Kamarnya om bagus banget om Kalau om Kalau horden dibuka ya om Itu kelihatan ada danau Bagus banget kamar pemandangannya om Udah gitu om Kamarnya om tuh Dicatnya warnanya pastel Jadi teduh banget om Kamarnya om bagus banget om Tiba-tiba si om lagi digandeng Yang ngomong gini Oh iya Bagus banget gitu Si petugasnya ngomong gini Om Kita kan belum sampai ke kamarnya Kok om udah bisa ngomong bagus Si omnya ngomong gini Mau sampai atau tidak Kan aku akan buta Gak bisa lihat Sama aja Aku bilang bagus Berdasarkan penjelasanmu Harusnya hari ini Dengan iman kita katakan apa Tuhan terima kasih Hari esokku Sangat indah Hari esokku penuh dengan kesehatan Kesembuhan Pemulihan Provisi Walaupun aku belum lihat Kenapa aku mengatakan ini Berdasarkan janji-janji Tuhan Makanya ya seorang ibu ya Ada seorang ibu nih Dia komplain nih Suaminya tiap hari Dia bilang gini Tuh lihat tuh tetangga sebelah rumah Jemuran ya baju belum bersih Udah dijemur Gak ngerti cara cuci baju Katanya gitu Besoknya ngomong hal yang sama Lihat tuh tetangga kita Gak ngerti cara nyuci baju Baju masih kotor Udah dijemur Tiba-tiba di hari yang ketiga Si ibu ngomong gini Nah gini dong Baru hari ini saya lihat Tetangga kita baru bisa nyuci baju Baru hari ini baju yang bersih Dijemur gini caranya Tiba-tiba suaminya ngomong gini Mohon maaf sayang Aku baru sempat hari ini bersihin jendela rumah kita Jadi rupanya beberapa hari yang kotor Bukan jemuran tetangga Jendela rumahnya sendiri Seringkali jendela mata rohani kita kotor Kita nyalahin orang lain Kita gak lihat kebesaran Tuhan Kita komplain terus Makanya hari ini Mengertilah posisi kita di dalam Tuhan Dan katakan Tuhan Celikan mata rohaniku Buka mata rohaniku ya Tuhan Supaya aku lihat kebesaran Tuhan Karena kondisi aku bisa berubah kapanpun Posisi aku tidak akan pernah bisa berubah Ya saya tutup sama kisah ini ya Saya tadi udah kasih tau Bapak ibu juga pasti udah mendengarlah Saya pernah sakit Udah viral lah ya Mana-mana saya Terkena kanker Dan saya difonis mati 3 bulan Di tahun 2019 Awalnya saya kolaps di kamar mandi Karena darah saya udah habis Saya gak tau Ya kalau kanker darah tuh Darah di dalam saling makan Darah merah Trombosit Darah putih Itu habis semuanya Digerogotin Yang tadinya semuanya tiga-tiga berteman Mereka saling makan gitu ya Akhirnya singkat cerita Dimasukin rumah sakit Dokter memfoni saya 3 bulan mati Karena udah akut Ya Nah Sebelum saya masuk rumah sakit Beberapa bulan sebelum saya sakit maksudnya Istri saya nutuk Polis asuransi saya Karena dia bilang Ini udah gak relevan Kita buka yang baru ya Ya udah dia buka yang baru Selagi baru buka yang baru Asuransi kan ada masa tunggu Masa tunggu saya itu 90 hari Waktu saya sakit Saya sakit di hari ke-76 Jadi berarti gak di cover sama asuransi Betul ya Nah saya menikah Dengan orang yang logika tinggi Istri saya ini orang yang sangat gercek Orangnya pandainya luar biasa Saya gak pernah ngeliat orang sepandai dia lah pokoknya Pandai banget Apapun yang gak bisa Dia bisa belajar bisa Tadinya gak ngerti cara baking Sekarang dia membuat coklat chip cookies Yang menurut saya paling enak sedunia Dan ini bukan karena saya suaminya loh Saya suruh temen-temen saya nyobain Temen-temen saya yang suka baking Saya bilang kamu cobain deh Dia bilang Wah gokil nih Bil Ini gila nih ini gak pernah nih kayak begini nih gitu Itu bisa kayak gitu tuh istri saya Dia selalu punya prinsip begini Selama Google bisa menjawab Dunia aman Katanya gitu Saya bisa belajar dari Google Katanya gitu Jadi selalu begitu Dia Orangnya logika tinggi Nah dia bekerja Dia sudah bekerja tuh udah lama sekali puluhan tahun Evakuasi medis Kali Singapura Jadi dia dunia medis Dia tau dia bukan dokter ya Tapi dia ngerti lah dunia medis Kenal sama banyak dokter Kenal dunia medis lah Jadi waktu saya sakit Logikanya berjalan Dan waktu saya sakit di hari ke-76 Dia waktu doa dia gini Tuhan 14 hari lagi Tuhan sekarang gak ke cover sama asuransi Kita gak punya asuransi Tuhan Waktu saya didiagnosa di Singapura Di tahun 2019 Saya ngomong sama dokternya Nggak tanya gini Dok Kalau berobat disini Saya gak berani nanya biayanya Saya cuma tanya DP-nya berapa Saya gak berani nanya biayanya DP-nya berapa dok Dia sebut angkanya Terus dia bilang gini Pak Dalam hitungan 5 hari Bapak sudah harus dikemo Dadanya dibolongin Masukin selang Berarti di hari keempat setelah hari ini Bapak sudah harus masuk rumah sakit Terserah mau di Jakarta silahkan Mau disini silahkan Kasih tau saya Oke dok Saya harus pulang dok ke Indonesia Karena saya bawa anak saya yang kecil Dia harus pulang dan dia harus Ada ujian berhadapan nama ujian SD Waktu kami pulang Saya bilang gini maistri saya Jangan Kasih tau siapa-siapa Udah pasti keluarga tau Sama sahabat saya udah That's it Waktu pulang Dalam perjalanan pulang Saya kalau berdua panggil dia Didi Saya bilang Dad Didi denger ya tadi DP-nya berapa Kalau aku ada DP-nya Dalam hitungan 2-3 hari ini Aku berangkat di Singapura Kalau gak aku berobat di Jakarta Tiba-tiba Dalam hitungan 2 hari Uang itu ada di PCA saya Dari beberapa orang yang tidak tau Apa yang dokter katakan Sama sekali gak tau Karena yang tau cuma saya Istri saya sama dokter Sama Tuhan Bisa persis jumlannya Persis-sis-sis jumlannya Saya bilang maistri saya Wah ini Tuhan udah kasih Kita berangkat Kembali lagi kan Logika tinggi kan Itu kan baru DP Sisanya gimana Terus saya bilang Lah kita kan minta sama Tuhan DP Bukan sisa Bukan semuanya Udah deh berangkat Kalau Tuhan udah mulai Tuhan akan akhiri Perjalanan iman Memang ngeri-ngeri sedap Udah berangkat Tapi gimana Logikanya Keluarlah semuanya Akhirnya kita berangkat Berangkat Karena uangnya pas-pasan Cuma ada DP-nya Ambil kamar yang paling murah Berempat Masuk di kamar yang berempat Saya tiba-tiba muntah-muntah Karena bau makanan Sebelah saya makanan India Depannya makanan bakmi Bau makanan muntah-muntah Karena kondisi udah makin hancur Dan saya waktu masuk rumah sakit Udah di kursi roda Karena darah udah habis Darah merah Itu penghantar oksigen Kalau darah merahnya habis Nggak bisa nafas Bapak Ibu Jalan sebentar Udah gini Nggak ada yang hantar oksigen Waktu masuk ke kamar berempat itu Tiba-tiba Saya sama istri saya Ngeliat website-nya rumah sakit Di situ ada kamar sendirian Namanya kamar isolasi Kamar isolasi itu Nggak ada jendelanya Sendirian Harganya sedikit lebih mahal Dari kamar berempat Enak dong Murah sendirian lagi Tapi nggak ada jendelanya memang Terus saya bilang sama suster Sama dokter Dok minta kamar ini aja Nggak bisa pak Udah full Itu diminati sama semua pasien Karena murah Terus sendirian Oh yaudah Saya bilang sama istri saya gini Jangan ngeluh ya Tuhan selalu berikan yang terbaik Karena kita punya akses Udah ngucap syukuran ya Tuhan sedang bekerja Dan selalu kalau dia bekerja Kita nggak bisa lihat Dalam hitungan 5 jam Suster masuk ke kamar saya Dia bilang gini Pak, pihak rumah sakit Sama dokter sudah sepakat Bapak dikasih kamar nomor 3 Di ujung Kamar nomor 3 itu adalah Kamar suite room Suite room Iya pak, suite room tuh gini VIP, VVIP, suite room Paling atas Ih Nah saya tuh baru Baru taunya Pas sudah keluar Sudah selesai semua pengobatan ya Saya baru tau ternyata Kalau raja-raja dari Jordan dateng Nginapnya disitu Suite room Saya bilang gini Nggak mau Gimana bayarnya Gue nggak mau Gue minta kamar yang sendiri Tampak kaca tadi Nggak mau Kasih suite room lagi Tau nggak dia bilang apa Pak, pihak rumah sakit Sudah setuju Bapak masuk suite room Bayarnya kamar isolasi itu Wah Kalau gitu gue mau Mau lah kalau gitu Iya kan siapa nggak mau Waktu dia lagi ngasih tau begitu Istri saya lagi di bawah Lagi beli makanan Saya telepon-telepon Dia diangkat sih Lalu gitu telepon-telepon lagi Dia bilang Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu Saya nggak sabar Jadi saya beresin barang-barang saya Saya tarik tuh koper Ke kamar nomor tiga Kan tadinya masuk pakai Kursi noda kan Sekarang bisa kuat jalan Walaupun tertati-tati gitu ya Jalan-jalan Jalannya gini-gini Suster bingung dong Kursi noda Kursi noda Wheelchair Minggir-minggir Kamar nomor tiga mana Buruan-buruan Kenapa saya buru-buru Karena supaya nanti rumah sakit Ganti pikiran kan repot Lama-lama disitu Ntar tiba-tiba Nggak jadi pak Rugi Masuk buru-buru deh Waktu saya buka kamar nomor tiga Sampai saya foto-fotoin tuh kamar Waktu saya buka tuh kamar Saya buka Kan sebelah kiri langsung kamar mandi dong Waktu saya buka kamarnya Karpet semuanya Sampai saya bilang gini Tuhan tidur di toilet juga nggak apa-apa Tuhan Karpet semua Rupanya ya Rupanya ya Tuhan sedang siapkan ruangan itu Kan ada ruang tamunya Tuhan sudah siapkan Tuhan akan kirim 80 orang Setelah tiga nya saya nggak kenal Dan anak yang saya pertama tuh Lagi sekolah disitu Lagi SMA Jadi kalau weekend tuh Dia datang belajar di sebelah saya Tidur sebelah saya Tuhan udah siapin semuanya Istri saya datang ke atas Ih kok udah rapih Kamu udah gantungan Iya Kita rapihin Kita biar kelihatannya settle Jadi kalau sampai mereka ganti pikiran Mereka nggak tega gitu loh Saya udah rapihin Sampai pengharum ruangan tuh Saya udah nyalain Pokoknya udah settle Pas saya masuk Kok rapih banget gitu Iya lah Singkat cerita ya Waktu di dalam pengobatan Memang mengerikan Ya mungkin udah pernah dengar Dokternya datang Dan dia bilang Pak Bapak harus dibolongin dadanya Dan cairan yang dimasukin Kedalam tubuh Bapak tuh Tiga setengah liter Selama satu minggu non stop Satu tetes dari cairan itu Kalau jatuh ke tangannya suster pak Kalau suster lagi beberes Bakar kulitnya Jadi Bapak bisa bayangin Kalau satu tetes membakar kulit Tiga setengah liter Akan menghancurkan organ tubuh Bapak Dan dalam hitungan Satu minggu setelah Bapak diobati Bapak akan kolaps Karena organ-organnya terbakar semuanya Bapak akan masuk ICU Bapak koma Mati pak Ini ngapain diobatin Kalau gitu Kami mengobati pak Kami mengobati 70% dari pengobatan ini gagal Betul 30% nya kalau berhasil Akan memperpanjang saja Usia Bapak 6 bulan That's it Nah kenapa dia kasih tau itu Supaya kalau saya mati Istri saya tidak Tuntut rumah sakit Dia harus kasih tau semuanya Jadi waktu dia selesai kasih tau Dia sodorkan kertas Kami harus tanah tangan Setuju ya Setuju ya Namanya yang ngomong itu Namanya Dr. Chris Saya masih ingat Dr. Kasih Karunia Namanya Dokternya dikirmin Dr. Kasih Karunia Singkat cerita lah pokoknya ya Akhirnya saya ngalamin Krisis-krisis yang luar biasa Yang mengerikan-mengerikan Terjadi Mujisan terjadi Di bulan Februari Hanya itu kan Satu bulan Sepuluh dokter Ngecek saya Ngecek itu bukan diinfus Dari sini Diambil darah Bukan Ditusuk di belakang Sump-sump tulang belakang Sakitnya minta ampun Waktu Jarumnya besar ya By the way Waktu dia masuk ke dalam daging Itu ada anestesi Ketika dia nyentuh tulang Nggak ada anestesi Menjerit saya Diambil sampelnya Sepuluh dokter cek Kankernya hilang Nggak ditemukan Sampai saya tanya gini Hilang dok Iya You are clean katanya Nggak disisanya dok 5% 10% Nggak ada Hilang katanya Oke Beres Udah beres Ada perawatan lanjutan Sampai 2,5 bulan Nah pas udah 2,5 bulan Udah hari-hari terakhir Udah boleh pulang nih Besoknya Di Indonesia ya Istri saya kan harus ke bawah Ngecek tagihan Jadi semalam sebelumnya Kita detekan dong Perjamuan sampai 2 kali Yang biasa cuma sekali Sampai 2 kali Udah hari-hari Besok gimana ya Tuhan Db udah beres Sisa kan Gimana sih Jauh sisanya Besoknya Istri saya ke bawah Saya tungguin Kok naik-naik Tiba-tiba dia naik Akhirnya Waktu dia naik Dia buka kamar Waktu dia buka kamar Pokoknya begini lagi Saya kan panik Ada apa Kenapa tagihannya Jalan Jalan sampai ngeliatin saya gini Dia duduk sebelah saya Kenapa Kenapa sih kamu Kenapa kayak begini Jadi dia gak bisa ngomong Tiba-tiba dia cuma berbising Katanya rumah sakit Udah lunas Udah lunas Gimana caranya Udah lunas Itu katanya orang-orang Yang datang Mengunjungi kita Semuanya suka Nabur-nabur Di bawah katanya Dan katanya Pihak rumah sakit Bukan sekedar lunas Kelebihan bayar Jadi kita pulang Ke Indonesia Bawa uang kelebihan Sampai-sampai Bisa memiliki Kesempatan Untuk Cari teman-teman Yang sedang sakit Kita bisa nabur Ketemu teman yang sakit Jantung di Penang Transfer Transfer Ini dari Tuhan Kita transfer Sebelum pulang nih Besok nombor pulang Buka travel oka dok Cari tiket Paling murah Paling atas apa Lion Air 600 ribu Mau di klik Mau di klik nih Tiba-tiba telpon berdering Temennya isteri saya Ci Lu kapan pulang Besok Gua beli tiket Ini gua baru mau beli tiket Jangan Kenapa Gua kan Frequent flyernya SQ Singapore Airlines Gua kan suka Keliling dunia Dua bulan lagi Mileage gua angus Sayang Kalau gak dipakai Gua kasih buat lu aja Gua minta nama lu Dua-duanya Dikasih namanya Kan sama dia Dalam itu Kan setengah jam Ada email masuk Kita pulang Naik bisnis kelas Itu udah Tim-tim terakhir Udah mau nge-klik Jadi waktu saya di bisnis kelas Saya bilang gini Kok lucu ya Tuhan Dia tau ya kita Aku baru menderita Selama dua setengah Sekarang nih pulang Dikasih Dimanjain gitu Sampai hal kecil aja Tuhan kasih gitu Sebagai penutup Saya cuma mau bilang gini Waktu saya pulang Banyaklah orang datang Kepada saya Yang ngomong gitu Bill Lo dapat mujizat kesembuhan Bukan Mujizat yang gue terima adalah Gua Istri gua Dan kedua anak gua Diubahkan Tuhan Kesembuhannya Bonus Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan Sembuh Perubahan karakter Memerlukan respon kita Jadi kalau berhadapan sama masalah Pastikan kita berubah Sisanya itu urusan Tuhan Jadi yang terjadi sama istri saya Dia udah menjadi orang Yang tidak lagi berpikir secara logika Karena Tuhan bawa ke dalam dimensi iman Yang melebihi akal buddhidia Dan sampai hari ini dia kata-kata Kalau bukan Tuhan itu gak mungkin Sampai dia bilang gini Kok bisa ya Waktu aku lagi berdoa Tuhan ngomong gini Rokulis ngomong gini Aku asuransinya kamu Kamu gak punya asuransi Aku asuransinya Kenapa? Karena dia adalah sumber Atas segala sumber Jangan kejar pipanya Kejar sumbernya Kalau kita kejar sumbernya Kita menjadi orang yang mengerti Bahwa kita punya akses Kepada Bapak di surga Berikan tampak paham kita Bapak terima kasih Mengucap syukur Buat malam hari ini Kami stop sampai disini Tapi firman Tuhan Terus berkumandang Dalam hati kami Kami percaya Tuhan Dan kami mengucap syukur Bahwa kami adalah Anak ahli waris Dan orang-orang yang punya Hak penuh atas Setiap janji-janji Tuhan Tersebabnya Tuhan Seperti Paulus katakan Kami justru bermegah Di depan Pergumulan hidup kami Karena itu kesempatan Dimana kami berubah Mengalami Tuhan Dan memiliki karakter yang tahan uji Terima kasih Tuhan Ubahkan hidup kami Dan kami percaya Tuhan Kami akan penuh dengan kesaksian Karena kehidupan kami mengalami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Untuk kebenaran firman Tuhan Kita sama-sama katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih